Benarkah kekacauan masa bersiap usai merdeka dari Belanda sengaja disembunyikan Indonesia dari buku sejarah? Benarkah kalian bertanya jika Indonesia dijajah Belanda hingga ratusan tahun lamanya? Namun, mengapa saat ini jarang ditemukan orang Eropa atau keturunan Belanda tinggal di Indonesia? Apakah semuanya dipulangkan lagi ke Belanda atau Eropa? Jawabannya adalah tidak. Kasus yang tidak ada di buku sejarah, namun sebagian besar masyarakat Indonesia modern tidak tahu, yaitu periode masa bersiap. Masa bersiap adalah istilah yang diberikan Belanda atas peristiwa kekacauan yang terjadi pasca kemerdekaan Indonesia. Periode ini terjadi dari Agustus 1945 hingga Desember 1946. Tapi ada juga yang mengatakan periodenya sama dengan tragedi agresi militer Belanda I. Pada masa ini, warga Eropa termasuk warga hasil kawin campur antara pribumi dan Eropa, kornon warga Maluku, dan sebagian warga Tionghoa menjadi korban kekejaman pembantaian oleh pribumi. Banyak yang berpendapat bahwa peristiwa masa bersiap diawali dari peristiwa gedoran Depok, di mana oknum yang dianggap terlalu nasionalis melakukan kriminalisasi terhadap warga-luarga Eropa, Maluku, Minahasa, dan Tionghoa di kawasan pinggiran Jakarta, dan kemudian menyebar ke seluruh Jawa dan sebagian wilayah NKRI lainnya. Para oknum yang mengatasnamakan nasionalisme ini membantai semuanya, yang bukan pribumi, termasuk mereka yang setengah-setengah, atau memiliki darah pribumi atau campuran Eropa. Bagi para oknum tersebut, mereka ini tetap dianggap Belanda. Untuk itu, beberapa yang berhasil selamat kemudian mengungsi kepedalaman dan mengganti identitasnya. Bahkan, hal paling ekstrim adalah dengan tidak menceritakan latar belakangnya kepada anak cucunya. Untuk itu, mungkin orang keturunan Eropa masih banyak tersisa, namun karena pada saat masa bersiap dan ketakutan akan dibantai kemudian hari, mereka menyembunyikan identitasnya hingga anak cucunya saat ini tidak mengetahuinya. Para oknum penjuang tersebut mengatakan bahwa aksi ini merupakan aksi balas dendam akibat penjajahan yang dilakukan Belanda selama ratusan tahun. Namun tetap saja, pihak Belanda hingga saat ini tidak terima akan hal itu, dan topik mengenai masa bersiap cukup panas dan agak sensitif di Belanda. Lain halnya dengan Indonesia, tidak ada buku sejarah di sekolah manapun yang membahas soal periode ini. Akibatnya, banyak pihak mengatakan pemerintah Republik Indonesia pada saat ini tutup mata atas lebih dari 20 ribu korban kekerasan yang dilakukan oleh para oknum penjuang terhadap warga sipil. Entah siapa yang benar, tapi yang pasti hikmah yang bisa kita ambil saat ini adalah untuk hidup rukun satu sama lain, apapun latar belakangnya, apapun etnisnya, dan apapun agamanya. Itulah penjelasan tentang masa bersiap setelah kemerdekaan Indonesia. Terima kasih telah menonton!